Mereka menenteng senjata, mereka menembah rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Munir merupakan seorang aktivis yang sangat disegani karena berani menentang kebijakan pemerintahan rezim Soeharto. Ia dianggap sebagai salah satu aktivis hak asasi manusia dan anti korupsi paling terkenal di Indonesia. Munir Rignal sangat vokal dalam mengkritik pemerintahan dan menjadi tokoh penting atas terbentuknya organisasi kemanusiaan bernama Kontras. Organisasi tersebut dibentuk untuk menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan yang sering terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Atas kontribusi besarnya, Munir diberikan penghargaan Civil Courage Prize dan dianggap sebagai pahlawan hati nurani yang luar biasa oleh penulis Amerika John Pell Kostertrain. Selain itu, ia dianukrahi The Right Livelihood Award yang setara dengan penghargaan Nobel dari pemerintah Sweden. Bahkan, istri Munir Suciwati mendirikan museum bernama Museum Ham Omah Munir untuk menghormati jasa-jasanya dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Munir Said Talib lahir pada 8 Desember 1965 di Batu, Malang, Jawa Timur dari pasangan Said Salim Talib dan Jamilah Said Talib. Ia merupakan anak ke-enam dari tujuh bersaudara yang dibesarkan oleh keluarga sederhana dan sangat taat terhadap agama. Keluarga Munir memiliki garis keturunan dari etnis Arab Hadromi yang dikenal sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Etnis tersebut juga memiliki peranan penting dalam berbagai sektor seperti sosial, budaya, politik, dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Sejak kecil, Munir diridik keras oleh ayahnya yang tak segan untuk memukulinya jika tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hal itu kemudian membentuk karakter Munir yang tegas, berani, dan tidak takut dengan siapapun kecuali Tuhan dan kedua orang tuanya. Munir menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Batu yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia dikenal sebagai anak cerdas dan mudah bergaul yang membuatnya memiliki banyak teman hingga disukai oleh guru-gurunya. Setelah lulus dengan nilai yang memuaskan, Munir diterima untuk masuk ke SMP Satu Batu yang dikenal sebagai sekolah favorit. Di periode itu, Munir mulai membaca buku milik ayahnya yang membahas tentang agama, filosofi, dan perbudakan yang ditulis oleh orang-orang intelektual di tahun 50-an. Ia juga semakin tertarik dengan isu politik di Indonesia setelah melihat berita yang ditayangkan oleh TVRI. Lalu ketika Munir memasuki bangku SMA di SMA Negeri Satu Batu Malang, ia semakin terpacu untuk membela orang-orang kecil yang selalu mendapatkan diskriminasi oleh oknum penegak hukum. Karena hal itu, Munir memutuskan untuk berkuliah di Universitas Berawijaya Malang dengan mengambil jurusan hukum karena ia ingin menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil dan membantu orang-orang yang dihukum berat hanya karena masalah sepele. Selama Munir menempuh pendidikannya di Universitas Berawijaya, ia aktif dalam berbagai organisasi kampus seperti Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Ia juga menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa karena keberaniannya dan selalu bertindak sesuai hati nurani. Munir semakin tertarik dengan gerakan hak asasi manusia setelah bertemu dengan seorang demonstran yang sangat kritis bernama Bambang Sugianto. Ia dan Bambang sering terlibat perdebatan dalam ruang diskusi yang membuatnya semakin terpicu untuk menekuni dunia hukum jauh lebih dalam. Selain itu, ia juga membaca sebuah buku yang membahas tentang perjuangan nasiburu hingga membuat Munir menjadi seorang aktivis yang sangat pokal dalam memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Lalu ketika Soeharto menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara di tahun 1984, pengurus Masjid As-Saadah bernama Amir Biki memasang sepanduk untuk mengkritik Presiden Soeharto dan menentang kebijakannya. Hal itu membuat Sersan Hermanu memaksa Amir agar mencopot sepanduk tersebut, namun ditolak oleh Amir dan kedua rekannya. Sersan Hermanu lalu melepas sepanduk tersebut secara paksa dengan memasuki area masjid tanpa melepaskan sepatunya. Tindakan tersebut membuat warga setempat marah besar di mana Syaripudin Rambe dan Sofwan Sulaiman kemudian membakar motor Hermanu hingga menyerangnya secara membabi buta. Akibat dari penyerangan itu, Syaripudin, Sofwan Sulaiman bersama kedua rekannya ditangkap dan dibawa oleh militer ke kantor Kodim Jakarta Utara. Penangkapan tersebut membuat Amir bersama 1.500 warga Tanjung Priuk menggelar aksi demo yang berakhir icu setelah personir militer menembaki para demonstran. Konon, kemandan militer Tri Sutrisno memerintahkan pasukannya untuk membawa mayat para demonstran ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda. Peristiwa tersebut dikenal sebagai tragedi Tanjung Priuk yang mengakibatkan 24 orang meninggal dunia termasuk Amir Biki. Namun menurut korban yang berhasil selamat, jumlah korban meninggal dan hilang yang sebenarnya itu sekitar 400 orang, bukan 24 orang. Munir lalu datang ke Jakarta untuk menjadi penasihat hukum keluarga korban yang ia sebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM terberat yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan kecerdasan Munir yang luar biasa, Tri Sutrisno dan Jenderal Hartono Rekso Darsono akhirnya ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah lulus dari Universitas Brawijaya, dengan meraih gelar sarjana di tahun 1989, Munir bekerja sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Di sana, Munir menerima banyak pelajaran berharga hingga berteman dengan beberapa pengacara hebat yang telah ia anggap sebagai mentornya. Ia juga telah memenangkan banyak kasus dan memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan keberhasilannya menangani kasus tragedi Tanjung Priuk, Munir diangkat sebagai Koordinator Divisi Pembunuhan dan Divisi Hak Sipil Politik di LBH Surabaya. Setelah dua tahun bekerja di Surabaya, Munir akhirnya kembali ke Malang dan diangkat sebagai sekretaris di YLBHI atau Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pada tahun 1993, ketika kasus pembunuhan Marsina semakin membesar, Munir bersama para aktivis HAM berjuang melawan Komando Daerah Militer 5 Brawijaya demi memperjuangkan keadilan untuk Marsina. Ia ditunjuk sebagai salah satu pengacara Marsina hingga melakukan investigasi terhadap kasus Marsina yang diduga dilakukan oleh aparat militer. Marsina sendiri merupakan seorang buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya dan bisa dibilang sebagai pejuang HAM sekaligus penggerak buruh di Indonesia. Dia memimpin demo untuk menaikkan gaji buruh sesuai kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintahan Jawa Timur. Namun Marsina tiba-tiba menghilang secara misterius dan ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Munir dan para aktivis lainnya, Marsina diculik dan disiksa oleh anggota militer atas permintaan dari perusahaan PT Catur Putra Surya. Pihak militer juga membuat skenario palsu untuk mengkambing hitamkan dua satpam dan tujuh staff yang bekerja di PT tersebut termasuk Yudi Susanto. Munir merasa jika proses persidangannya terlihat penuh kejanggalan karena tidak ada satupun aparat militer yang ditangkap terkait kasus tersebut. Bahkan Yudi Susanto dinyatakan bebas meski sebelumnya dinyatakan bersalah dan dicatuhi hukuman 17 tahun penjara oleh pengadilan negeri Surabaya. Sampai sekarang, pelaku asli pembunuhan Marsina masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri. Di periode tersebut, nama Munir mulai dikenal oleh banyak orang dan dianggap sebagai ancaman serius bagi kubu pemerintah. Ia telah menjadi salah satu aktivis hak asasi manusia terkemuka di Indonesia yang sangat vokal dalam mengkritik rezim Soeharto. Meski harus mendapatkan intimidasi hingga ancaman pembunuhan, namun Munir malah semakin lantang dan tidak takut mati selama ia masih berada di pihak yang benar. Di sisi lain, Munir semakin terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia selama masa Orde Baru. Ia menjadi penasihat hukum untuk keluarga tiga orang petani yang dibunuh oleh tentara dalam proyek Waduk Nipah di Banyuates, Sampang, Madura. Menurut Munir, kasus tersebut merupakan masalah serius karena telah menghilangkan nyawa setelah menolak untuk menjual tanahnya. Pada tahun 1996, Munir menikah dengan seorang aktivis HAM bernama Suciwati yang pernah terlibat dalam berbagai aksi demo. Munir juga menjabat sebagai direktur di Lembaga Bantuan Hukum Semarang sebelum ia hijrah ke Jakarta bersama istrinya. Setelah menetap di Jakarta dengan kehidupan yang sangat sederhana, Munir mulai berteman dengan orang-orang intelek dan kritis sama seperti dirinya. Sebagai seseorang yang penting di Ayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Munir hidup sederhana dengan mengendarai motor tua sebagai alat transportasi. Yang juga dikenal sebagai sosok yang sangat humoris dan selalu membantu orang yang sedang kesusahan tanpa meminta imbalan apapun. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1998, Munir mendirikan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau yang dikenal sebagai kontras. Komisi tersebut dibentuk untuk menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan yang merak terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu, Munir terlihat lebih agresif untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang semakin terlihat nyata di negaranya. Dalam sebuah wawancara, Munir mengatakan jika ia ingin menumbuhkan kepercayaan rakyat bahwa civil society mampu memberikan perlawanan terhadap negara yang arbiter dan militaristik. Ia menentang penggunaan Law of the Ruler atau hukum dari penguasa dan aparat militer yang menciptakan kekerasan struktural dalam politik yang tidak beradab. Sebagai koordinator dalam organisasi kontras, Munir mulai menangani kasus penculikan mahasiswa dan 24 aktivis HAM termasuk penyair dan aktivis asal Solo, Wiji Tukul, hingga mahasiswa Universitas Air Langga bernama Herman Hendrawan. Saat itu, Munir mendesak negara agar bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan secara paksa terhadap para aktivis tersebut. Ia juga menuduh jika pihak militer telah melakukan pelanggaran HAM di Aceh dan Provinsi Papua di mana mereka membunuh orang-orang yang dianggap terlibat dalam pembalakan liar dan penyelundupan narkoba tanpa bukti yang jelas. Bahkan Munir sampai melakukan investigasi sendiri atas menembakkan warga sipil saat terjadi kerusuhan di wilayah Semanggi, Jakarta. Dengan banyaknya kasus yang telah ditangani oleh Munir dan organisasinya, kontras semakin terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di banyak daerah termasuk konflik berdarah di Maluku, Sambas, Sampit, dan Posol. Pada tahun 2000, Munir dianugrahi Right Livelihood Award dari pemerintah Swedia bersama beberapa tokoh terkenal lainnya seperti Tewolde Berhan, Gebrei Egezaber, Birsel Imke, dan Wes Jackson. Selain itu, majalah Asia Week memasukkan Munir ke dalam daftar sebagai salah satu dari 20 pemimpin politik muda Asia yang memiliki pengaruh besar. Dua tahun kemudian, Munir bersama 17 tokoh pejuang HAM terkenal di Indonesia mendirikan organisasi bernama Imparsial. Organisasi tersebut merupakan lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan gerakan HAM yang mulai membesar di Indonesia. Bersama Imparsial, Munir semakin vokal dalam menegakkan keadilan hingga terkait dalam berbagai isu yang terjadi di Indonesia termasuk kekerasan di Papua dan Aceh. Pada Senin 6 September 2004, Munir terbang ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht Amsterdam. Setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Singapura, Munir terlihat beberapa kali pergi ke toilet seperti orang yang sedang mengalami kesakitan. Saat itu, Munir sempat ditolong oleh seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter dengan menggunakan alat seadanya. Namun tak lama setelah menjalani perawatan, Munir dinyatakan meninggal pada 7 September 2004 saat pesawatnya sedang berada di atas langit Rumania. Dua bulan kemudian setelah kematian Munir, kepolisian Belanda menyatakan bahwa Munir meninggal dunia karena diracuni oleh seseorang. Hal itu karena tim forensik Belanda menemukan zat arsenik di dalam tubuh Munir yang jumlahnya melebihi kadar normal. Jenazah Munir terlalu dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu yang dihadiri oleh banyak orang termasuk para aktivis dan mahasiswa. Pada 20 Desember 2005, seorang pilot bernama Polikarpus Budi Hari Prianto ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan kehadapan publik. 3 tahun kemudian, Majen Muhdi Purwo Pranjono ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi pembunuhan Munir. Dia dianggap sebagai dalang utama atas pembunuhan Munir dengan bukti kuat dan kesaksian yang mengarah kepadanya. Namun pengadilan membebaskan Muhdi dari segala tuntutan yang membuat kasus tersebut dianggap sangat kontroversial dan penuh kejanggalan. Sampai saat ini, dalang utama pembunuh Munir masih belum ditemukan dan terkesan ditutupi oleh pihak pemerintahan. Di sisi lain, Munir telah dianggap sebagai aktivis ham yang memiliki pengaruh besar hingga foto wajah Munir dijadikan simbol perlawanan. Kehidupan Munir sampai dijadikan film dokumenter berjudul Bunga Dibakar yang disutradarai oleh Ratri Kalabria Aditya. Lalu, untuk menghormati semua jasa-jasanya, istri Munir yang bernama Suciwati mendirikan museum bernama Museum Omah Munir di tahun 2013. Suciwati juga terus membuat kampanye bertajuk Menolak Lupa atau Tolak Melupakan untuk tidak melupakan para pelanggar HAM dan agar masyarakat tidak melupakan apa yang telah dilakukan suaminya untuk negara Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!